Hai Crash Troopers, Boba Mbima disokin buat nemenin kalian nonton nih. Berikut ini ada beberapa foto ronsen yang bisa bikin kalian kaget deh. Mayat pria berusia 27 tahun itu ditemukan di sungai George 11 selatan Sydney pada November tahun 2009. Mayat ditemukan dalam kondisi terikat kabel listrik dan terbungkus karpet. Demi mengetahui pelaku dan motif pembunuhan seorang pria, polisi Australia merilis foto X-ray korbannya. Ternyata nggak cuma polisi yang kaget sama hasilnya guys, korban tewas akibat tembakan 30 peluru paku ke tempurung kepalanya. Polisi meyakini Liu, yang merupakan nama dari sang korban, ditembak dan dibunuh sebelum menuju sungai George di mobilnya. Liu juga diakini sebagai homoseks dan tinggal bersama pacarnya di Rockdale. Seekor ular harus mengalami kesakitan karena menelan sesuatu yang tidak biasa. Hal ini membuat ular tersebut harus melakukan serangkaian operasi untuk mengeluarkan benda itu. Seorang dokter hewan dari Queensland, Australia, membedah ular tersebut di bawah anestesi selama lebih dari 1 jam. Dia harus memotong bagian tubuh ular itu sepanjang 45 cm untuk mengambil sepatu. Iya guys, ular itu menelan sepatu yang mungkin dianggapnya adalah mangsa. Kita bisa lihat jelas lah ya di foto ronsen tersebut. Jadi guys, foto ronsen itu adalah prosedur pemeriksaan dengan menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik. Guna menampilkan gambaran bagian dalam tubuh. Mungkin kalau biasanya kalian lihat foto ronsen manusia, kali ini Mimin mau kasih foto ronsen para hewan. Tidak sekedar hewan, tapi hewan yang sedang hamil. Nah, yang ini adalah foto ketika seekor ibu kura-kura yang sedang hamil guys. Bisa kalian lihat sendiri kan telur-telur itu? Wah, kalau yang ini rupanya si ibu ular akan segera kehadiran bayi-bayi ular yang lucu guys. Hayo, ada yang bisa nebak ini foto ronsen apa? Hehehe, bukan manusia, tapi ini tuh monyet guys. Jadi kalau ini foto ibu anjing yang sedang mengandung anak-anaknya. Wah, rame juga ya di dalam. Kalau ini kondisi perut ibu marmut guys. Ibu kuda ini masih bisa aktif dengan angkat-angkat kaki ya, walaupun di perutnya ada bayi. Siapapun pasti nggak rela ya guys, kalau barang bawaannya saat berpergian hilang saat di perjalanan. Kalau sampai kejadian kayak gitu, pasti bahkan nyesek banget sih. Karena ya, zaman sekarang mana ada sih barang murah? Kudu nabung dulu kalau mau beli sesuatu. Nah, di Dongguan, Cina, seorang penumpang kereta melakukan hal tak terduga. Yakni ikut masuk ke dalam mesin X-ray untuk mengantisipasi barangnya hilang guys. Di lansir suara.com, gambar sinar X menunjukkan seorang perempuan yang sedang berlutut tepat di belakang barang bawaannya. Sambil mengenakan sepatu tinggi atau high heels. Tak diketahui mengapa perempuan tersebut sangat takut kehilangan tasnya. Tetapi banyak orang di Cina memang membawa uang dalam jumlah besar saat mudik pulang untuk tahun baru Imlek. Seorang kakek membawa ular piton sepanjang 3,5 meter yang tampak aneh karena terdapat kumpalan besar di bagian perutnya guys. Ketika melihat foto X-ray ular tersebut, para dokter memutuskan membedah perusnya ular untuk menyelamatkannya. Dilansir NBC News, ular itu sekarat setelah memakan selimut elektrik berukuran queen size lengkap bersama kabel listrik dan kontak kontrol. Kawat dalam selimut tersebut memanjang hingga 2,5 meter di dalam tubuh ular ini. Ular itu akhirnya bisa selamat setelah para dokter melakukan operasi untuk mengeluarkan selimut elektrik tersebut. Kalian para crash troopers pasti bingung dengan foto X-ray ini kan? Foto ini menjadi cerminan bahwa para orang tua harus ekstra dalam mengawasi anaknya karena udah jadi hal yang umum diketahui bahwa anak-anak adalah makhluk yang sangat aktif. Dilansir CGTN, kejadian mengejutkan itu terjadi di sebuah stasiun kereta Xiaolan, Guangdong, China Selatan. Petugas pemeriksa mesin X-ray menemukan seorang anak menyelinap ke dalam mesin tersebut. Insiden tersebut bermula saat sang ayah tidak memperhatikan tingkah laku anaknya. Sang ayah berjalan melewati pemeriksaan keamanan. Kemudian ia terlihat kebingungan karena anaknya tak terlihat di dekatnya. Sikat cerita, si anak muncul di dalam mesin X-ray. Untungnya anak tersebut dalam keadaan aman. Seorang pasien di India mengeluh sakit yang luar biasa pada perutnya setelah melakukan operasi hernia pada 2 November 2018. Lalu kemudian para jajaran dokter di sana mencari tahu tentang sumber rasa sakit yang dialami pasiennya selama 100 hari tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka mendapati potor ronsen seperti ini. Dilansir OneIndia.com, ada forcep atau semacam tang bedah tertinggal di dalam perutnya pasca menjalani operasi hernia. Ini menjadi kasus kelalaian medis yang sangat disesalkan. Operasi untuk menghilangkan forcep telah dilakukan pada Februari 2019 dan pasien dikatakan dalam keadaan baik.